Halo semuanya, saya Wadi Krab. Selamat datang kembali di segmen Analisa. Pada saat aku melihat tayangan di Metro TV, ada perdebatan antara kuasa hukum dari 3 kubu. Pertama adalah kubu FS dan juga PC. Kedua adalah Barada E atau Richard Eliezer. Dan yang ketiga adalah dari Brigadier Joshua. Ini seperti menjadi kayak kisih-kisih dan juga gambaran pada saat persidangan minggu depan. Sebenarnya gini teman-teman, untuk keyakinan dari seorang hakim itu adalah hak prerogatifnya beliau. Dan untuk mendasari keyakinan hakim tersebut, biasanya selalu diawali oleh logika berpikir. Kalau dari hukumnya sendiri pun, keyakinan hakim plus juga dengan satu alat bukti, itulah yang akan menjadi pertimbangan untuk putusan nanti di pengadilan. Misalnya begini, kalau kita lihat dari beberapa data-data yang sudah sering kita bahas ya. Kalau kita lihat ada pergantian baju oleh Putri Candrawati di hari kejadian pembunuhan tersebut. Di tanggal 8 Juli 2022. Kita ketahui, PC itu datang dari rumah pribadi menuju ke rumah dinas. Itu pakai baju yang berbeda dengan pulangnya. Lagingnya berbeda. Apakah ini adalah indikasi bahwa ada penembak ketiga? Kenapa ini bisa menuju ke arah sana juga? Karena kita tidak mungkin berpikir kenapa seseorang itu ganti baju dengan waktu yang begitu singkat kalau tidak ada alasan. Apakah ada kejadian? Misalnya Putri Candrawati itu kan selama ini diposisikan. Kalau dari keterangan semua tim kuasa hukumnya PC dan juga Hefes. Mereka ini ingin memposisikan si PC ini di dalam kamar saja pada saat proses pembunuhan itu terjadi. Yang mengatakan bahwa PC itu tidak mengetahui apa-apa pada saat setelah selesai pembunuhan tersebut. PC dijemput oleh Hefes kemudian dibawa ke rumah pribadi. Framing yang berusaha dibangun oleh tim Hefes dan juga PC ini bahwa ya PC nggak tahu apa-apa. Semuanya adalah antara keempat tersangka ataupun terdakwa nanti lainnya. Itu untuk dugaan penembakan yang ketiga. Karena kita belum bisa ada konfirmasi nih. Beneran yang nembak cuma Barada E doang ataukah ada Hefes juga. Bahkan untuk Hefes sendiri pun membantah sangat keras bahwa dirinya ikut menembak Brigadier Joshua. Hefes membantah sangat kuat bahwa dirinya terlibat menembak. Yang menembak semua itu adalah katanya hanya si Barada E. Tetapi Barada E membantah hal itu semua teman-teman. Kemudian kalau aku lihat begini dari Martin Siman Juntak pengacara Brigadier J. Pada saat kuasa hukum Hefes dan juga PC kembali membahas mengenai dugaan pelecehan yang awalnya adalah di rumah dinas di Jakarta Selatan. Kemudian ceritanya berpindah ke Magelang. Ini selalu mengatakan bahwa Brigadier Joshua melakukan hal seperti itu. Dan itu yang dijadikan sebagai alibi dan itu adalah satu-satunya senjata sepertinya untuk meringankan hukuman yang akan diterima Hefes dan juga PC. Martin Siman Juntak menegaskan begini. Korban pelecehan itu dalam undang-undang tidak melulu adalah perempuan. Bener. Karena kalau aku cek data dari Komnas Perempuan. Dari tahun berapa ya? 2004 ya sampai 2021. 70% korban pelecehan seksual itu adalah perempuan. Sisanya adalah laki-laki. Nah kemudian dikatakan disini saya menduga ada dengan relasi kuasa justru Brigadier J yang diperkosa oleh PC. Ini adalah hal yang make sense sebagai aku pribadi. Karena apa? Karena dengan relasi kuasa dia yang berkuasa. Maksudnya gimana sih relasi kuasa itu artinya secara simpelnya begini. Kalian ketahui bahwa ada dugaan sangat kuat. Walaupun ini adalah keterangannya adalah dari pengacara BRIP KRR ya. Dia mengklaim kliennya itu yang menyita senjatanya Brigadier Joshua di hari itu. Tetapi ada keterangan lain lagi yang mengatakan bahwa yang menyita itu adalah si Putri Candrawati. Bahkan si Brigadier J pada saat akan pulang dari Magelang menuju ke Jakarta Selatan. Itu ditolak permintaannya oleh PC untuk mengambil senjatanya lagi. Bagaimana mungkin seseorang meminta senjatanya aja dimentahkan, ditolak. Apalagi melakukan hal-hal yang sifatnya sangat sensitif seperti ini. Relasi kuasa yang sangat masuk akal. Kalau dari Martin Simanjuntak mengatakan bahwa pada saat mendengar keterangan dari kuasa hukum FS dan juga PC. Tentang ada tiga fase dan menurut Martin bahwa sekarang ini sepertinya fase kebohongan atau fase kegelapan itu masih terus berlanjut. Ya memang aku harus mengakui poin ini memang lebih kuat ke Martin Simanjuntak. Karena apa alasannya? Karena selama ini dijadikan dasar dari kuasa hukum FS dan PC dengan narasi yang mereka bangun. Itu hanya menggunakan keterangan dari para saksi yang notabene juga adalah terdakwa. Nanti di persidangan kebanyakan para saksi juga adalah terdakwa lainnya. Sama-sama menjadi saksi satu sama lainnya. Tidak ada yang melihat Brigadir J melakukan hal itu di Magelang. Susi pun hanya melihat PC tergeletak. Tidak mungkin itu bisa mengkonfirmasi Brigadir J melakukan tindakan seperti itu ke Putri Candrawati. Kemudian dari kuasa hukum FS juga mengatakan seperti ini. Memang harus diakui. Tidak ada yang melihat peristiwa itu di kamar di Magelang. Yang melihat itu ya hanya orang yang berada di dalam kamar tersebut. Ya ini adalah Putri Candrawati dan juga Brigadir Joshua. Brigadir Joshua sudah meninggal. Ya kita harus dirilai kepada Putri Candrawati. Setuju. Kalau untuk bagian ini aku setuju. Setujunya adalah memang PC yang tahu segalanya. Tetapi apakah yang dikatakan PC itu benar atau tidak? Sama sekali meragukan. Karena apa? Pada saat cerita di awal PC kesannya hanya mengikuti apa yang diarahkan oleh suaminya. Ferdi Sambo. Dikatakan dia dilecehkan di Magelang. Kemudian bla 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 ditulis dalam BAP berita acara pemeriksaan. Yang sekarang sudah dianulir dipindahkan ke Magelang. Itu sebuah track record yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ini tidak bisa dipotong satu persatu aja. Walaupun dengan fase-fase yang sudah dijelaskan dari kuasa hukum FS dan juga PC. Di tanggal 4 Juli 2022 menurut kuasa hukum FS dan juga PC. Saksi jelas melihat bahwa PC lagi tidur di ruang tamu. Dan Brigadir Joshua berusaha menggendong. Tapi ibu PC menolak. Dan dikatakan ini ada saksi yang melihat. Siapa saksi tersebut? Ya kalian tahulah si kuat ma'ruf tersebut. Kita juga tahu para terdakwa ini juga akan menjadi saksi untuk terdakwa lainnya. Dan kita bisa menilai sih menurut aku. Nanti KM, FS, dan juga PC. Itu pasti mereka sudah menjadi satu tim gitu. Mereka akan saling menguatkan satu sama lain. Sedangkan Brigadir KrR ini masih mengambang. Menurut aku kayaknya masih belum clear. Tetapi kalau Baradae sudah sangat jelas. Dia sudah menjadi kategori justice kolaborator. Walaupun apapun yang dikatakan Baradae nanti juga harus ditunjang dengan alat bukti lainnya teman-teman. Brigadir KrR ngaku diminta panggil Joshua setelah dugaan peristiwa tersebut. Ini sudah kita bahas ya. Bahwa pada saat kejadian tersebut. Setelah dilakukan menurut klaimnya PC. Brigadir Joshua melakukan tindakan tak senonoh tersebut. Si PC itu meminta Brigadir KrR untuk panggilkan Brigadir Joshua untuk masuk ke dalam kamar ngobrol. Dan Brigadir KrR tidak masuk ke dalam kamar hanya melihat dari luar aja. Tipikal hal yang janggal kalau orang habis dilecehkan. Jangankan untuk ngajak ngobrol. Untuk melihat mukanya aja mungkin udah jijik gitu kan ya. Tetapi ini hal yang sangat berbeda. Apakah jangan-jangan justru yang dilecehkan adalah Brigadir Joshua bukan si Putri Chandrawati. Ya ini adalah bagian yang harus kita nanti pembuktian. Kita tunggu nanti pembuktiannya di persidangan. Ibu PC ditemukan setengah pingsan apa yang terjadi. Keterangan ahli yang harus kita uji di persidangan. Ini adalah alibi ataupun juga hal-hal yang bisa meringankan dari tim kuasa hukum FS dan juga PC. Mereka selalu menggunakan tim ahli which is ini adalah salah satu bagian alat bukti. Karena keterangan ahli ataupun juga petunjuk ya. Petunjuk itu gabungan di antara lima alat bukti tersebut. Yang bisa menjadi salah satu penguat putusan hakim nanti. Keterangan ahli ini maksudnya seperti psikolog. Ataupun juga ahli hukum. Kalau psikolog ini kan maksudnya gini. Kalau psikolog itu kan ada ya bukan bermaksud merendahkan ya. Tetapi psikolog itu kan hanya melihat dampak dari suatu peristiwa terlepas peristiwa itu apapun gitu. Misalnya kayak oh memang Putri Chandrawati sangat depresi, sangat stres, sangat tertekan itu dikonfirm sama psikolognya. Tetapi apakah pada saat sudah ada konfirmasi hal-hal tersebut mungkin berujung depresi, apakah itu sudah menjadi jaminan bahwa klaim yang disampaikan oleh timnya PC bahwa dia itu tertekannya karena diperkosa atau depresi karena dilecehkan. Itu kan tidak menjawab pertanyaan yang menjadi pertanyaan kita semua ini. Karena itu adalah efek dari berbagai macam drama yang sudah dialami. Bisa aja tertekannya PC itu karena sorotan media. Atau depresinya PC itu karena juga melihat suaminya terancam hukuman mati. Dan dia pun juga sama harus meninggalkan anak. Kan psikolog itu tidak mencari tahu penyebabnya apa, tetapi adalah dampaknya. So, poin ini yang harusnya bisa menjadi salah satu pertimbangan hakim nanti untuk memutuskan logikanya. Walaupun dikeluarkan nih, dimunculkan saksi-saksi yang akan meringankan FS ini ataupun juga PC, terutama adalah saksi ahli, ya itu bukan berarti jaminan. Begitu itu adalah merujuk kepada hal yang mereka klaim. Kemudian juga isu FS sudah pakai sarung tangan hitam saat masuk ke rumah dinas disampaikan dari kuasa hukum FS ini itu dikatakan adalah tidak benar menurut pengacara FS. Bahwa kita sudah melihat di CCTV si FS itu tidak memakai sarung tangan kok pada saat masuk ke dalam rumah dinas di Jakarta Selatan. Ini konteksnya adalah pada saat dikatakan FS itu tidak ada rencana sebenarnya menuju ke rumah dinas tersebut karena dia saat itu sudah ada jadwal mau main badminton. Kemudian dari pengacara Brigadir J yang membantah begini, masa orang mau main badminton itu sudah siap-siap bawa senjata kemudian juga persiapan dengan cerita versi Baradae yang menurut pengacara Baradae mengatakan bahwa saat si Baradae itu terima dipanggil sama FS itu dia dipanggil terakhir kali dan sementara saksi yang lainnya dan juga terdakwa itu mereka sudah berada di dalam mobil di rumah pribadi kemudian mereka menuju ke rumah dinas dan diklaim dari pengacara Baradae bahwa memang diketahui FS itu sudah akan menyusul para terdakwa lainnya itu nanti ke rumah dinas juga. Jadi semuanya dibantah oleh si timnya FS dan juga PC yang berusaha untuk menunjukkan bahwa ini adalah sebuah spontanitas saja. Ya aku sih, ya kita nantikan pembuktiannya seperti apa karena keyakinan itu hanya boleh dimiliki seorang hakim kita tidak boleh memiliki keyakinan walaupun kita nggak bisa ya mendina ya perasaan tersebut. Kalau keterangan dari mantan hakim Gayus Lumbun disini menyatakan begini bahwa keyakinan hakim akan dimulai dari logika dalam aturan logika dan dibarengi dengan satu alat bukti itu bisa menjadi putusan dasar putusan hakim nanti. Pengetahuan sambut tentang kejahatan ini yang paling menakutkan karena dengan jabatan dia yang strategis sebelumnya itu dia tahu bagaimana trik kejahatan-kejahatan itu dilakukan ada karena dalam undang-undang pun juga ada banyak ya industri hukum lah suka nggak suka kita sebutnya. Itu permainan kata-kata kita bisa terjemahkan makanya menggunakan keterangan ahli dan ini dan itu dan ini menurut aku juga dengan kemampuan yang dimiliki Sambo sekarang ini kemampuan pengetahuan dia selama ini sebagai mantan Kadif Propan dan juga ketua Satgasus mungkin saja yang dilakukan oleh tim kuasa hukumnya selama ini itu adalah hanya mereka hanya pelaksana grand designernya adalah Ferdi Sambo untuk memunculkan isu ini memunculkan isu itu memunculkan dan sebagainya kok aku menduga bahwa Ferdi Sambo adalah grand designernya dan menurut aku yang dilakukan ini cukup apa ya cukup berhasil sih karena sudah mulai banyak masyarakat yang melihat ini ada kemungkinan besar bahwa si Ferdi Sambo kayaknya tidak akan terkena pasal yang maksimal pasalnya adalah yang 340 tidak pembunuhan berencana tetapi kemungkinan besar akan terkena pasal yang pembunuhan tidak berencana. Kita akan lihat ada beberapa profil hakim yang aku lihat dari tayangan Metro TV ini ada Wahyu Iman Santoso ketua majelis hakim ini ada beberapa track record yang menurut aku cukup baik karena menolak peradilan tersangka Bupati Mimika Papua ini menurut aku salah satu hal yang cukup baik ya bahkan juga hakim Morgan Siman Juntak ini juga pernah memutuskan hukuman mati terhadap M. Rizal alias Hasan terdakwa kasus narkotika di PN Medan pada 2017 sementara hakim berikutnya anggotanya adalah Alimin Ribut Sujono ini mengabulkan permohonan pernikahan beda agama di PN Jaksel aku melihat track recordnya cukup baik mereka memutuskan sesuatu hal yang kontroversial di Indonesia dan mudah-mudahan ini juga akan linier dengan kasusnya Ferdi Sambu dan juga PC serta yang lainnya agar benar-benar para hakim nanti logika harus diikuti juga dengan alat bukti dan tidak melulu hanya mendengarkan keterangan dari para terdakwa apalagi adalah FS dan juga PC apalagi keterangan PC yang mengatakan bahwa ya yang di kamar itu kan cuma PC dan juga si Brigadir Joshua dan Brigadir Joshua sudah meninggal dunia lantas kita percaya sama siapa lagi ya menurut aku tidak bisa kita rely hanya keterangan dari PC aku rasa itu bisa aku update untuk video kali ini terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi di video berikutnya dan terakhir please subscribe channel youtube ini karena baru sekitar 30% para penonton yang sudah pencet tombol subscribe-nya juga follow instagram serta facebook page ko di anjasasmara kabun kerap semuanya bye-bye